Hai Yes jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan memberi tutorial ya jadi cara mengejut baterai yang drop di sini ada millimeter ini ada power supply Hai Nah kita akan mengejut atau mengisi charger ya jadi kita mengecas tanpa charger naik power supply ini ada baterai Samsung kemudian ini ada advan advan belum kembung ya masih jos tipis kita cek dulu untuk voltasenya ya Ayo kita fokus ke angka ini dan angka ini untuk power supply teman-teman setting kelima vol aja ataupun 4,5 bebas kalau untuk mengejut ataupun mengecas Nah kita cek dulu untuk tegangan baterainya Apakah drop atau atau tidak ya ini min plusnya disini Hai untuk multimeter temen-temen di setting DC volt 20 ya Ayo kita cek tegangannya untuk di multimeter yang menujukan 0,32 volt ya artinya ini lemah drop terus bagaimana cara mengecas dan mengejut baterai teman-teman pakai power supply ya kemudian untuk cipitan buaya ini ada warna merah dan hitam ini adalah min ground merah ini adalah positif ya Hai kemudian kita tempelkan ke bagian konektor sesuai dengan min dan positif ya seperti ini hai 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 ini tegangan terlalu tinggi bisa jadi Ayo kita turunkan lagi Hai karena nih baterai jadul Hai nah kalau untuk tegangannya terlalu tinggi otomatis power supply ini akan protect turun ya jadi kita setting ke 3,8 full aja ini untuk cara mengejut tuh ampere pekerja krak-krak ya teman-teman ini dijad selama sekitar satu menit ataupun 30 detik ya enggak masalah ini hanya sampel untuk percobaan jadi kalau ketika bunyi tweet Nah itu bukan eh apa namanya bukan kesalahan min plus nya ya jadi teman-teman harus disamakan dulu min plus baterai dan kabel power supply tapi kalau kebalikpun dia akan bunyi ya protect Hai nah seperti ini untuk mengejut ataupun mengecas menggunakan power supply Hai tadi dia tegangannya 0,32 volt ya jadi ini sangat lemah banget karena ini baterai tahun 2016 bulan 12 itu jarum Ampere bergerak ya stabil diangka 0,7 mili Ampere Hai Oke sekitar 30 detik coba kita cek menggunakan multimeter Apakah bertambah atau tidak ya nah kita cek dulu nih min ke min plus ke plus ya kadang kutub baterai ini beda-beda ya setiap merk handphone ya teman-teman jangan bisa makan semua Hai nah dia udah naik di multimeter 2,8 volt ya artinya ini baterai ini sehat tidak turun kalau dia udah dua kemudian pindah ke angka 1 volt itu artinya baterai udah drop ya kayak sebelumnya di handphone ini ya ini kalau di cek bakalan drop ini udah saya buatkan videonya Oke jadi seperti itu teman-teman cara mengejut baterai ataupun mengecas menggunakan power supply ketika teman-teman di cek tidak ada reaksi baterainya coba aja dikejut menggunakan power supply entah 4 volt atau 5 volt tergantung tegangan pada disini ya di sini tegangan 4 volt koma tiga ya untuk di baterainya jadi kalau ketika kita kasih tegangan 5 volt dia akan protect ya tweet putus nih 2016 Oke semoga bermanfaat selamat menikmati video selanjutnya sekian terimakasih terimakasih